Intro Sosok Aibda Kelvin Marne sebagai Katim Unit 1 Jatan Raspolda, Sumatera Selatan tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat kota Palembang. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani dalam menumpas kejahatan. Dengan penampilannya yang nyentrik dengan rambut panjang dan ikal, tentunya ia sangat mudah dikenali oleh masyarakat Sumatera Selatan khususnya Palembang. Pria yang bernama asli Aibda Alsen Sahara tersebut kerap muncul sebagai sosok yang dengan tegas untuk memberantas kejahatan di Palembang. Tidak hanya kejahatan, Katim Kelvin Marne juga kerap kali menerima aduan dari masyarakat melalui media sosial di akun Instagramnya. Diungkapkan Kelvin Marne. Ia kerap kali menerima berbagai macam aduan masyarakat di Instagramnya. Tidak hanya tentang kejahatan, bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengadu tentang hal yang tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Seperti masalah rumah tangga dan bahkan masalah banjir sekalipun. Lebih uniknya lagi, ia pernah menerima aduan tentang lampu yang mati. Namun, meskipun seperti itu, ia akan selalu berusaha untuk menjawab aduan dari masyarakat di akun Instagram pribadinya. Sementara itu, kenapa ia bisa dikenal dengan nama Kelvin Marne padahal namanya Alpen Sahara? Dia menceritakan kalau nama Kelvin, ia dapatkan dari panggilan orang pasar 16 Ilir yang kerap memanggilnya sebagai Finn. Sedangkan untuk Marne, sendiri merupakan panggilan teman-teman wartawan yang memanggilnya Marne. Aibda Kelvin menyebut, ia selalu berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat, karena baginya, berinteraksi dengan masyarakat itu hal yang menyenangkan. Katim Kelvin Marne mengungkapkan, profesi polisi merupakan cita-citanya sejak kecil. Menjadi polisi merupakan profesi yang penuh resiko, apalagi jika profesinya berhubungan langsung dengan penjahat. Dalam menjalankan tugasnya, Katim Kelvin Marne tidak pernah luput meminta restu orang tua, serta doa dari anak istri, serta kerja sama tim merupakan hal amat penting juga dalam menjalankan tugas menumpas kejahatan di Palembang. Tidak hanya itu, Katim Kelvin Marne juga mengungkapkan, karena tuntutan sebagai polisi yang harus melayani masyarakat setiap saat, waktunya berkumpul dengan keluarga tidaklah banyak. Ia mengungkapkan, terkadang kita pulang dari tugas, keluarga sudah tidur, kita bangun, keluarga sudah pergi. Tugasnya sebagai polisi yang lebih sering di lapangan, yang bisa berinteraksi dengan semua orang merupakan kebahagiaan tersendiri baginya, meskipun waktu untuk keluarga sangat berkurang.